Kami suruhi calon wakil presiden Nusandiaga Uno seapa warga milenial melalui dialog interaktif siaran langsung dari media sosial di Jakarta. Beragam pertanyaan pun muncul dari para netizen. Mulai dari arah politik yang diusung Sandi bersama Capres Prabowo Subianto, misi-misi hingga pertanyaan ringan seputar hobi serta serba-serbi unik dari Capres nomor urut dua ini. Cara ini merupakan terobosan dan inovasi tim badan pemenangan nasional Prabowo Sandi untuk meraih simpati pemilih muda dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Sebetulnya yang sangat ditunggu-tunggu ya inovasi-inovasi, kampanye ke depan di mana campaign kita tidak lagi dalam bentuk yang biasa dilihat oleh elektoral atau masyarakat yang mengumpulkan masa di satu titik, tapi justru sudah menggunakan teknologi dan digital. Dalam kesempatan itu, Sandi meluluskan permintaan dari netizen yang menginginkannya bernyanyi sambil bermain alat musik. Di akhir acara, Sandi menjanjikan dialog interaktif seperti ini akan rutin digelar. Tak hanya kepada dirinya, namun juga bersama Prabowo Subianto. Oktawari melaporkan untuk NET.